Menurut Bapak, pandangan Bapak terhadap ketahanan nasional itu seperti apa Bapak? Sebelum masuk ke intinya, gini, bangsa Indonesia itu kan memiliki ragam budaya yang sangat banyak. Ya, komparasi antara suku dengan suku itu cukup membuat bangsa Indonesia menjadi amat kaya raya dengan gaya bahasanya. Ya, kalau kita melihat suku Jawa itu sendiri saja, itu sudah bisa kita lihat dari mulai ujung pulon sampai Surabaya itu memiliki ragam budaya bahasa sendiri-sendiri. Kemudian kita masuk yang namanya kebinekaan, seperti Garuda buatan saya ini. Bineka dalam konteks budaya, menurut saya sebagai seorang perubahan, ya, adalah ketunggalan dari berbagai macam perbedaan, ya, di dalam ikatan ika, Yaitu kompleksitas antara manusia Indonesia serutuhnya, itu memiliki ragam yang namanya kesatuan. Misalnya, kesatuan bahasa, yaitu bahasa Indonesia, ya, terus kemudian kesatuan simbol, Garuda Pancasila, ya, dan sebagainya. Nah, disitulah ketahanan nasional terbentuk. Bayangkan, kalau suku kita terpecah-pecah, kesatuan itu tidak ada, nonsen. Jadi, menurut saya, kesatuan itu adalah jati diri bangsa Indonesia melalui budaya, ya. Karena budaya adalah kontekstual kepribadian umat manusia yang ada di Indonesia. Dan disitu lahirlah yang namanya ragam seni-seni tradisi yang perlu kita setarikan. Dan itu merupakan ketahanan negara juga. Negara yang kuat adalah negara yang berbudaya. Negara yang kuat adalah yang memiliki ragam kebudayaan yang kompleks. Nah, itu tersemin oleh bangsa Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Gitu.